Kamu ngikutin drama Dokter Romantik 2 yang tayang sejak bulan Januari sampai Februari 2020 di SBS gak nih? Kalau kamu mengikutinya, tentu udah gak asing dengan peran Ahm Yusof sebagai Soh Woojin dan kisah cintanya dengan Cha Eunjie yang diperankan oleh Sili Sungkyung. Bahkan, salah satu adegan yang paling berkesan dan menyentuh para penontonnya adalah ketika Woojin dan Eunjie akhirnya saling mengungkapkan perasaan masing-masing dan berciuman. Namun, kamu tau gak sih kalau ternyata ada rahasia dibalik adegan ciuman itu lho? Kira-kira apa yang dilakukan oleh Ahm Yusof? Kalau penasaran, simak terus video ini sampai habis ya. Dokter Romantik 2 sendiri merupakan drama yang mengisahkan tentang seorang dokter yang menyebut dirinya dokter romantis dan menjalankan sebuah klinik lusuh bernama Doldam. Di klinik itu, ada beberapa dokter residen yang bekerja di sana. Di antaranya adalah Cha Eunjie yang cerdas, penuh percaya diri, juga gak pernah mengalami keputus asaan atau kegagalan. Kemudian, ada juga So Woojin yang sebenarnya memiliki keterampilan sangat baik, tapi kepribadiannya sangat sinis. Karena dia menjalani kehidupan yang cukup sulit, makanya dia sama sekali gak percaya pada kebahagiaan. Mereka berdua sempat bersaing meskipun diam-diam saling menyimpan perasaan kepada satu sama lain. Meskipun begitu, akhirnya mereka pun menjadi dekat dan jatuh cinta. Pada akhirnya, mereka pun berciuman menjelang akhir dramanya. Dalam sebuah wawancara dengan akses showbiz to night, Ahn Yusof sempat membuat pengakuan tentang adegan ciumannya dengan Lee Seung-yung dalam drama Dokter Romantik 2 itu. Meskipun adegan itu membuat para penonton merasa babar, Ahn Yusof mengaku kesulitan sebelum melakukannya, khususnya dalam keadaan sepenuhnya sadar. Makanya, dia pun akhirnya mencari cara untuk bisa melakukan adegan itu, dan tahu gak apa yang dia lakukan? Ahn Yusof katanya mengambil wine dari mobil sutradara lalu meminum 1-2 cangkir wine sebelum akhirnya kembali ke lokasi syuting untuk melanjutkan adegan ciumannya. Dan bener aja, berkat wine itu, mereka berhasil menyelesaikan adegan itu dengan baik. Yang penting, meskipun dia meminum 1-2 cangkir wine, tetapi saat itu ya sama sekali gak mabuk. Lagipula, nyatanya adegan itu bisa membuat para penonton merasa babar. Ingin tahu informasi menarik lain seputar Ahn Yusof? Klik di kiri atas untuk lanjut yuk! Jangan lupa subscribe juga biar bisa terus update!